Intro Patrick Sieg menjadi salah satu calon kuat topscore di Euro 2020 Di balik kisah kegemilangannya di Euro 2020, Patrick Sieg pernah gagal bergabung dengan Juventus karena tidak lolos tes medis Sieg menjadi andalan Republik Ceko di Euro 2020 Pemain berusia 25 tahun itu selalu menjadi pemain inti dalam 4 laga yang dimainkan Ceko sejak fase grup Sieg kini telah mencetak 4 gol di Euro 2020, termasuk gol spektakuler ke gawang Skotlandia di fase grup Dia hanya terpaut 1 gol saja dari Cristiano Ronaldo untuk menjadi topscore Euro 2020 ini Lantas, siapakah sebenarnya Patrick Sieg? Nah, kali ini Tidur di Hutan mau membahas profil pemain Ceko, Patrick Sieg Yuk mari kita bahas Ceki Bro Patrick Sieg bergabung dengan tim Sparta Praha pada usia 11 tahun Dia mendapat debut senior pada 2014 di usia 18 tahun Namun dia kemudian dipinjamkan ke klub Bohemians Dari masa peminjaman inilah, nama Patrick Sieg dikenal banyak pemandu bakat Eropa Usai mencetak 8 gol dari 27 laga, dia dibeli Sampdoria dengan harga 4 juta euro Hanya satu musim di Sampdoria, Patrick Sieg kemudian dilego ke AS Roma Sampdoria untung besar karena mereka mendapat 37 juta euro Satu musim di Sampdoria, Sieg mencetak 11 gol di Syariah Sebelum pindah ke AS Roma, Sieg sebenarnya sudah sepakat pindah ke Juventus Sieg dibeli dengan harga 30 juta euro Namun dia tidak benar-benar menjadi pemain Juventus Dia gagal lolos tes medis Juventus dan Sampdoria mengumumkan bahwa sudah diputuskan lewat kesepakatan bersama Untuk tidak menuntaskan transfer pemain Patrick Sieg Demikian pernyataan resmi Yaakub Jangto, pemain Republik Ceko lainnya Membenarkan jika Sieg punya masalah kesehatan Lebih tepatnya, Sieg punya masalah jantung Saya tak tahu apakah saya bisa mengatakan ini Tapi setelah pertandingan Euro U21 melawan Italia Dia segera menjalani tes medis dengan Juventus Ungkap Jangto kepada Udinese TV Saya tahu dia memiliki masalah jantung ringan Tapi seharusnya tak terlalu serius Tandasnya Patrick Sieg disambut meriah di AS Roma Namun dia tampil sangat mengecewakan bersama Roma Catatan gol Sieg tidak pernah lebih baik dibanding ketika masih membela Sampdoria Dia kalah bersaing dengan Edin Zico untuk mengisi lini depan Roma Dua musim membela Ilupi, Sieg hanya mampu mencetak 5 gol di Serie A Roma kemudian melepasnya ke RB Leipzig dengan status pinjaman pada 2019 Sieg tampil cukup bagus dengan mencetak 10 gol di Bundesliga Namun RB Leipzig tidak ingin membelinya secara permanen Dia kemudian pindah ke Bayer Leverkusen pada awal musim 2020-2021 Sieg dibeli dengan harga 27 juta euro Usai Leverkusen mendapat uang besar Hasil melepas Kai Harford ke Chelsea Performa Sieg di Leverkusen tak cukup bagus Dia tak selalu jadi pilihan utama di lini depan Leverkusen Sieg pun hanya mampu mencetak 9 gol dari 20 laga di Bundesliga Dia lantas meledak di Euro 2020 ini Dia seolah menjadi pemain yang berbeda Sieg mencetak gol spektakuler saat melawan Skotlandia Dan memecahkan rekor gol terjauh di Euro 2020 Sieg kemudian membawa Republik Ciko mengalahkan Belanda di babak 16 besar Dengan sumbangan 1 golnya Tidak ada yang lebih baik dari momen ini Ini luar biasa Ucap Sieg Tidak ada yang mengira kami akan sejauh ini Mengalahkan Belanda setelah penampilan seperti itu sangatlah fantastis Ini sungguh hebat Kata Sieg Apakah Sieg akan menjadi top score di Euro 2020? Dan bagaimana nasibnya setelah Euro berakhir? Apakah dia akan pindah ke klub yang lebih besar? Beri pendapatmu di kolom komentar ya bro Terima kasih telah menonton!